Hai Hai bosku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bosku hari ini akan ada tutorial yang sangat-sangat-sangat mantap ya bosku Iya pertama kita ambil baskom kemudian kita ke jeding ya bosku ke kamar mandi dan kita isi air bosku nah ini ya bosku takarannya harus sesuai segini ya bosku ya bosku kemudian bosku kita ambil sikat gigi nah untuk sikat gigi cari sikat gigi yang sudah tidak dipakai ya bosku sikat gigi yang pastinya masih utuh atau sudah tidak layak dipakai ya silahkan mongkos aja bosku kemudian nah yang selanjutnya adalah pasta gigi ya bosku bosku disini saya menggunakan close up ya bosku nah kalau bosku punya yang merek lainnya silahkan langsung dipakai saja bosku tidak ada masalah nah ini dia bosku hehehe iya sudah lengkap ya alat dan bahan sudah lengkap bosku kemudian kita ini hahaha inilah bosku ini adalah handphone merek terbaru keluaran terbaru yang jadul hehehe nah bosku disini tujuan dari video ini adalah memberikan tutorial bagaimana caranya membersihkan casing handphone hehehe disini casing handphone saya sudah jadul sudah jelek sudah amburadul yang tidak karuan ya bosku sudah ada sobek disana disini hehehe tetapi saya masih sangat-sangat sayang dengan casing ini maka dari itu saya berusaha loh ini sudah ada yang sobek lagi ya bosku tetapi tidak masalah disini saya tetap berusaha untuk merah melakukan perawatan ya bosku hehehe perawatan ya bosku perawatan secara berkala huwe mantap sekali nah ini disini saya mau membersihkan si casing ini ya bosku hehehe tentunya ini lagi-lagi menggunakan hehehe cara yang unik tetapi bermanfaat dan bekerja 100% dengan hasil maksimal oke bosku beginilah caranya kita oletkan eh pasta gigi bisa merek apa saja ya bosku ya kemudian nah ini selanjutnya fungsi dari sikat ini adalah untuk mengusuk-usuk ini bosku kita usuk-usuk ya seperti ini bosku hahaha kita gosok-gosok gitu ya oke selanjutnya nah sampai selesai ya bosku kita gosok-gosok gini sampai merata oke nah bosku harus mengosoknya dengan dengan teliti dengan telaten dengan hati-hati hehehe lakukan dengan penuh hati ya hehehe lakukan dengan penuh semangat ya bosku nah jika kurang kita tambahkan lagi hehehe saat bulit ya bosku ya iya bagus sekali ini bosku hehehe diusuk-usuk lagi ini mantap mantap sekali bosku nah ini ya juga fungsi dari sikat ini supaya kita dapat menjangkau celah-celah yang eh yang kecil ya bosku selah-selah di sudut-sudut yang eh sulit terjangkau oleh tangan ya bosku ya nah maka disini ini sangat mantap sekali bosku ini ya saya yakin bosku bisa meniru di rumah dan ini sangat mudah sekali bosku ini hanya memerlukan ketenangan pikiran jadi bosku saat melakukan ini harus dalam kondisi pikiran yang tenang tenang yang pikiran yang tanpa beban untuk hutang-hutang tolong jangan dipikirkan dulu ya bosku hehehe ini mantap sekali oke bosku tetapi sebelum itu ya bosku wah sambil kita menunggu proses ini nah bosku bosku semuanya bisa untuk klik aduh klik like comment dan subscribe ya bosku kemudian nyalakan tombol loncengnya nah disini saya sampirkan dulu bosku saya sampirkan saya letakkan dulu bosku di di itu ya di sudut di atas baskom gitu ya nah tujuannya adalah kita akan mendiamkan dulu bosku sambil sedikit saya cuci tangan dulu ya bosku supaya tangan saya tidak eh tidak apa ya bosku tidak panas atau tidak eh apa ya ya kayak gitulah bos pokoknya bos hehehe terus kita tutup dulu ordernya iya disini kita diamkan dulu bosku kita diamkan dulu selama 15 menit nah 15 menit telah berlalu bosku nah kemudian disini masih menggunakan teknik yang sama ya bosku disini kita usap-usap juga bosku nah odolnya kita usap-usap lagi ya seperti ini nah sudah terlihat disini banyak untuknya bosku ya banyak bursanya wih mantap sekali nih hehehe saya yakin dan optimis bahwa ini akan berhasil bosku keren sekali nih wah seumur hidup saya hanya melakukannya satu kali ini saja bosku tidak akan saya lakukan lagi hehehe oke bosku ini dengan kecepatan yang penuh semangat sekali ya bosku semangat 45 17 Agustus ini bosku hehehe oke bosku nah kemudian setelah diusuk-usuk dengan kuat sambil sesekali kita celupkan ke dalam air ini wah tentunya ini akan menghasilkan hasil yang sangat maksimal bosku wih mantap sekali nih aduh kesel bosku ya sambil kita gosok-gosok lagi kemudian celupkan gosok-gosok lagi celupkan nah sampai kandungan dari odol itu sudah hilang ya nggak kenyang nah não long 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 l sais kok ini bosku waktunya posek itu posku sobek ya Power tuh tapi nggak apa-apa kita lakukan laki lulu melulu lo apa itu yang kemantung gondal gantul lalu bosku Aduh iyaa melakukan protol bosku waduh ini Aduh Aduh kalau gini ceritanya ini Aduh 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 bosku tapi enggak apa-apa bosku karena ini hanya tutorial ini demi bosku bosku semuanya hanya nakanya yes enggak apa-apa saya berkorban ini bosku ya wes enggak apa-apa kita teruskan ya kita teruskan kita lanjut ya bosku uh sebetulnya sih kalau diamati berku ini sudah bersih ya tetapi iya 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 Aduh bosku Hai keretaan semakin memanjangnya bosku wuhu 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 sangat mantap sekali ini sangat maksimal ini bosku hu 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 ya mantap iya ya 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 oke bosku terus iya iya oke bosku mungkin tutorial sekali ini memang eh sedikit unik ya bosku dengan hasil yang gagal tetapi teknik ini sebetulnya bisa diaplikasikan tapi karena memang casing saya ini sudah expired ya bosku sudah ada luar saat jadi eh dengan sentuhan gosok menggosok tadi itu mengakibatkan keretaannya luar biasa tetapi ini saya yakin bisa dicoba untuk casing-casing bosku di rumah ya oke sekian bosku tutorial gagal hari ini tapi tidak masalah bosku eh jangan lupa untuk like comment dan subscribe ya bosku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh kibos bos hmm 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 hmm